Intro Sabtu 9 Januari 2021 pukul 14.40 waktu Indonesia Barat Indonesia kembali berduka dan mengulang sejarah kelam dunia penerbangan atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak SJ182 di wilayah Kepulauan Seribu Menurut data, pesawat tersebut mengangkut 56 penumpang yang terdiri dari 46 orang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, dan 6 orang kru Diketahui pesawat SJ182 merupakan pesawat jenis Boeing 737-500 Pesawat yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1979 ini adalah varian awal dari seri Boeing 737 Boeing 737-524 merupakan pesawat generasi kedua dari Boeing 737-100-200 dan dibuat oleh Boeing Commercial Airplanes Pesawat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1979 dan baru diterbangkan pada 1984 silam Pesawat ini banyak digunakan oleh maskapai lainnya di seluruh dunia seperti Nordavia, Russia Airlines, S7 Airlines, Sky Express, Transaero, Utsair, Yangmail Airlines, dan banyak lagi termasuk Sriwijaya Air Namun kini jenis pesawat 737-500 sudah tak banyak digunakan lagi Bahkan Southwest Airlines serakhir kali yang menggunakan pesawat ini pada tahun 2016 meski masih ada maskapai lain yang tetap memakai pesawat ini sampai sekarang Menurut catatan, Boeing telah melakukan penghentian produksi jenis ini secara berkala dimulai tahun 2012 Alhasil, seri pesawat 737-500 mesti menghadapi masa pensiun dini para ukuran pesawat yang terbilang lebih kecil Mau secanggih apapun pesawat tergantung pilot Bahkan pernah ada Boeing 737 MAX 8 yang begitu canggih pun ternyata tidak safety ketika pilotnya tidak update dengan navigasinya Jadi intinya semua pesawat harusnya aman-aman saja Justru yang penting maintenance-nya Walaupun pesawatnya tahun lama Sama kayak kemarin kan kalau nggak salah 737-500 kan seri 500 itu ada 600, 700, 800, 900, 900 IR Itu berarti kan ada seri yang agak old tapi ketika pesawat itu dirawat dengan baik harusnya tidak masalah Kita mungkin harus memilih penerbangan yang memang terpercaya Artinya yang memang pesawatnya itu melakukan perawatan dengan baik Walaupun itu salah satu bukan faktor utama gitu Artinya adanya kecelakaan bisa faktor cuaca dan bisa faktor perawatan pesawat Tetapi kalau menurut aku semuanya kembali lagi kepada takdir Allah ya Itu hanya sebab ya Sebab sedangkan semua ini merupakan takdir mubrom Kalau kematian ini sudah digariskan sama Allah yang tidak bisa dirubah Sebabnya aja mau tua mau muda Kadang yang tua pun masih bisa re-well Artinya dibelikin baik kembali Artinya itu sebab aja Meski mempunyai resiko besar untuk jatuh Namun pesawat bisa dikatakan sebagai transportasi paling aman di dunia Dikutip dari data KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi Selama satu dekade terakhir yaitu tahun 2007 hingga 2017 Tercatat ada 317 kasus kecelakaan penerbangan Jika dirata-rata ada 28 kasus kecelakaan penerbangan terjadi di tiap tahunnya di Indonesia Sedangkan sepanjang tahun 2020 KNKT telah melakukan investigasi kecelakaan pesawat sebanyak 24 kasus Dengan kategori 10 kecelakaan dan 14 insiden serius Kita melihat statistik kecelakaan pesawat di dunia Pada tahun 2019 Rasio kecelakaan pesawat hanya 2,9 kecelakaan pada setiap juta tinggal landas Jadi kalau ada 1 juta pesawat yang tinggal landas Yang mengalami kecelakaan itu 2,9 tidak sampai 3 Kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa Itu hanya ada 6 Dengan total fatalitis atau korban meninggalnya 239 Jadi 6 kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa Pasca tragedi perbincangan soal keamanan penerbangan pun kembali mencuat Termasuk soal inovasi teknologi keamanan pesawat terbang Mungkinkah penumpang selamat saat terjadi kecelakaan? Seiring berbagai pemberitaan tiba-tiba kembali muncul video seputar teknologi keamanan penerbangan Yang diciptakan oleh insinyur penerbangan Ukraina Tata Renko Vladimir Nikolaivich Dalam video ditampilkan simulasi pesawat terbang komersil Yang mengalami kecelakaan saat mengudara Penumpang dilusrasikan berada dalam sebuah kapsul Yang terbuat dari bahan polimer di badan pesawat Kemudian melepaskan bagian di saat pesawat jatuh Kabin ini memiliki parasut yang melekat pada atap Dan tabung karet itu pun untuk bertahan jika diperlukan Saat pesawat mulai terbakar di bagian sayap kanan Dan mengeluarkan asap hitam tebal Kapsul polimer otomatis langsung terlepas keluar dari badan pesawat Dilengkapi parasut yang langsung mengembang Alhasil saat badan pesawat sudah tak lagi berisi penumpang Terus jatuh dan akhirnya meledak Kapsul berisi penumpang tadi mendarat dengan aman Di darat maupun di laut Karena diterbangkan oleh dua parasut besar diatasnya Selain kabin yang dapat dilepas Di bagian bawah pesawat juga dilengkapi balon karet Yang dapat mengembang untuk meredang benturan saat mendaratan di permukaan Dan bisa mengapung jika jatuh ke laut Rancangan ini dapat memastikan kapsul bisa mendarat dengan aman di permukaan tanah maupun air Sehingga bisa menyelamatkan nyawa penumpang ketika terjadi kecelakaan Sedangkan desain penempatan bagasi terdapat di bagian bawah kabin Sehingga barang-barang bawaan penumpang tidak akan hilang Meski kabin penumpang terlepas dari badan pesawat Teknologinya adalah menggunakan kevlar dan karbon komposit untuk tubuh pesawat Sayap, flaps, spoiler, aileron dan ekor tetap digunakan dalam desain ini Kenapa itu tidak berkembang Yang pertama, kita harus tahu bahwa Kecelakaan pesawat itu pada umumnya terjadi saat baru tinggal landas Atau saat akan mendarat Dan ketika pesawat itu baru saja tinggal landas Atau sudah hampir mendarat Itu tidak ada waktu lagi karena ketinggiannya sudah rendah Tidak ada waktu lagi untuk berbagai manuver Sedangkan ketika pesawat pada ketinggian jelajah Itu sangat jarang terjadi kecelakaan Dalam ilustrasinya penumpang digambarkan bisa selamat Namun bagaimana dengan nasib pilot dan co-pilot yang berada di ruang kemudi? Meski video itu tak menjelaskan Namun kemungkinan besar teknologi ini mengadaptasi pesawat tempur militer Dimana pilot dan co-pilot bisa langsung aktifkan tombol pelontar di kursi mereka Bila pesawat mengalami masalah dan akan jatuh Waduh kayaknya itu masih jauh ya Masih jauh sekali Untuk kita Pesawat itu kan dipakai ada tekanan udara Gimana caranya escape capsule-nya saya belum ada gambaran itu Itu bisa direalisasinya gimana saya belum tahu Tidak membedakan itu bagus apa buruk Jadi ketika saya terbang sudah berpasrah diri Apapun yang terjadi saya tinggalkan di bawah Kita di atas sudah berpasrah sama Allah SWT Meski mendapat banyak sambutan hangat Namun Tata Renko selaku penggagas mengakui Bahwa ada beberapa masalah pada rancangan model pesawat berkapsul Yang diluncurkannya pada 2013 dan 2015 ini Sebagai contoh Kapsul hanya dapat dipasang di pesawat yang memiliki pintu belakang Selain itu keberadaan kapsul berparasut akan menghilangkan satu deret kursi pesawat Implikasinya harga tiket akan lebih mahal 15% Karena berkurangnya jumlah penumpang Lantas apakah pengguna jasa penerbangan rela mengeluarkan uang lebih Bila pesawat jenis ini dipergunakan di Indonesia? Nyawa bray Nyawa lu siapa yang mau beli nyawa sih kalau udah gak ada Harga berapapun juga kalau untuk nyawa Usahain, dukung Kalau demi keselamatan aku ya kan lebih safety pasti kan disitu Jadi ya mau pasti Untuk apa kita memikirkan konsep pesawat dengan kapsul seperti itu Yang jelas itu mahal Karena dengan konsep bodinya dilepas sendiri Entah itu nanti sayapnya ditaruh dimana Karena dalam animasi itu kan seolah-olah tidak ada sayapnya Jelas konstruksinya menjadi berat Kinerja pesawat menjadi tidak efisien Tak hanya itu, rupanya hingga kini proyek tersebut belum terrealisasikan Lantaran faktor keuangan Menurut hitung-hitungan dibutuhkan 1 juta dolar Amerika Serikat Untuk memproduksi satu kapsul Bahkan anggaran sebesar 40 hingga 60 juta dolar Amerika Serikat Juga harus disiapkan untuk uji coba pemasangan kapsul di tiga pesawat jet Ukraina AN-148 keluaran Antonov Sayangnya Vladimir Tatarenko yang mengabadikan sebagian besar hidupnya Untuk menemukan kapsul penyelamat jiwa pembantu ribuan orang untuk bertahan hidup dalam kecelakaan penerbangan Sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa proyek pesawat futuristik milik Tatarenko ini bakal terwujud Sebagaimana dicatat Kiev Spos Tatarenko mengaku telah didekati oleh calon pemodal dari Brazil, Kanada, dan Rusia Namun ia dikabarkan masih menolak ketiganya Dan bersikiras agar rancangannya bisa diwujudkan oleh perusahaan dari Ukraina saja Lebih baik para pembuat pesawat ini mengalokasikan energinya, pikirannya, sumber dananya Untuk membuat pesawat itu lebih aman Infrastruktur navigasi lebih aman, pesawat itu lebih aman Daripada mengembangkan konsep pesawat kapsul yang itu hanya bagus untuk lucu-lucuan saja Bukan untuk yang serius, yang paham tentang penerbangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!